Selamat datang di dunia Moga Queen Novo Tekigosa, tempat dimana Raja Iblis Afar Power yang sengaja mati gara-gara gak ada lawan yang orangnya setara. Pahlawan legendaris yang katanya GG aja gak sanggup buat ngelawan kufur puwarannya Raja Iblis yang punya julukan Raja Iblis Tirani. Makanya dia milih ngorbanin dirinya, ngebagi dunia jadi 4 bagian biar gak pada perang, terus reinkarnasi ke 2000 tahun kemudian buat jadi preman klasi. Pahli ya tenak bikinan kita, ganteng ya kita namain aja, Anus Ful Digut. WANJIR! Ternyata kesaktiannya Anus gak luntur biar udah reinkarnasi, buktinya dia bisa ninggalin jejak nama di bagian deskripsi. Bang jangan channel saya juga lah bang, tumbuh kembangnya si dede bayi ngebut nih soalnya dikasih susu formula F1, umur 1 bulan aja udah kayak abang-abang. Ceritanya hari ini Anus ikut seleksi masuk Akademi Deathsgate, Akademi buat nyari calon Raja Iblis yang baru. Udah tepat banget dong kalau Anus yang mantan Raja Iblis ngambil lagi tahtanya. Di depan Akademi ada murid yang gak sengaja ngejatuhin surat, sebagai gentleman diambilin lah sama Anus. Rupanya cewek yang namanya Misha ini mau ikut seleksi juga, ketauan tuh dari om-om yang heboh nyemangatin dia. Semangat Misha, jangan menyerah. Anus anakku semangat. Papa mama ngedukung kamu. Miso foy. Anus yuhu. Malu-maluin anjir. Jadinya pada masuk barengan deh. Cuman baru juga mulai, udah ada yang nyari ribut. Halangin ah. Woy nengok dikit kek. Si preman yang kesel langsung ngeluarin. Api kegelapan ini akan membumi hanguskan kalian semua tanpa sisa dalam sekejap sampai ke tulang. Fuh, lah ilang. Kalau masih so jago, ya tinggal dikontrol pake kata-kata biar tunduk ke si mantan Raja Iblis. Abangnya bukan reinkarnasi kontrol devil. Di ruang tunggu, burung ini ngejelasin peraturan buat masuk Deathsgate. Bakal ada beberapa tes, dan tes pertamanya tuh disuruh adu kesaktian ilmu. Ternyata lawannya Anus si preman tadi. Dia ini namanya Zephes. Keturunan Iblis bangsawan gitu? Makanya tadi dia so jago soalnya tau orang tua Anus manusia. Masih aja banyak bacotnya. Cuman sekarang dia gak bisa dikontrol lagi soalnya pake armor apa ituin. Pake pedang peninggalan keluarganya pula yang bikin Zephes ngebacot. Pedang ini meningkatkan sihirku sampai tak terkira. Wush, hai ya ha, senggol deh. Huh, eh, kau gak maju lagi kak? Jangan gitu dong deh. Karena kasian ngeliat kecupuannya, Anus ngepur lah. Dia gak akan gerak sedikitpun atau ngelurin sihir. Cuman diem doang juga udah cukup buat ngalahin si bangsawan songong. Kau tuh jangan banyak cakap lah, betumbu kita. Anus beneran gak nyerang kok. Yang barusan tuh suara jantung dia doang. Suara khas yang bikin siapapun pendengarnya uka-uka. Gak tau deh harus disebut hebat atau... Wublewub. Zephes gak akan nyerah meskipun dia harus mati. Tertariklah Anus sama Zephes ya. Jadinya mereka bikin kontrak pake matrai sihir. Si Raja Iblis Tirami harus bikin Zephes ngundurin diri tanpa sihir kendali pikiran. Ingat ya gue gak akan nyerah sampe mati. Gia! Oke mati. Yang tapinya dihidupin lagi. Para penonton kaget soalnya sihir itu tuh katanya sihir legenda. Makin jelas lah ke OPA-nya Anus yang bisa ngehidup mati-hidup 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 mati-mati. Sampai akhirnya Zephes milih nyerah. Masih ada tes-tes lain diseleksi masuk. Cuman ya kalo tes ngukur kekuatan pake batu kristal doang gak akan bisa ngukur kesaktiannya Anus lah. Terus di tes akademik ditanya siapa nama Raja Iblis Tirami. Dengan pedenya ngejawab, Anus fully good. Kok jadi kayak narsis gitu ya? Beres lah seleksi hari ini. Ternyata Misha nungguin Anus di luar. Pengen balik bareng aja sama orang yang baik ke dia. Jadinya Misha diajakin ke rumah buat pesta-pesta. Langsung pake sihir teleport yang lagi-lagi katanya sihir legendaris. Mah pulang. Eh si ganteng udah disini. Cerita lulus masuk ke akademi. Termasuk ngenalin Misha temen barunya. Kamu, kamu, kamu baru satu bulan loh. Pulang-pulang udah bawa wifi. Bukan cuma ibunya doang. Ayahnya juga suka langsung ikutan ribut. Keluarganya heboh ya? Ya gimana ya? Lanjut makan-makan tapinya sebentar doang. Paling gosip-gosip. Ih, ih, ih. Kapan nikah? Baru sebulan loh mah. Makan-makan udah selesai. Tinggal nganterin Misha pulang. Agak iri sih dia sama keluarga cemaranya Anus. Beda banget sama Misha. Yang sebelumnya nyemangatin dia aja cuma pengasuhnya. Keliatan khawatirlah Anus yang bikin Misha nganggap Anus tuh orangnya baik. Padahal gak pernah ada yang bilang gitu semasa jadi Raja Iblis Tirani. Sikap baiknya Misha ini bikin Anus mutusin ngejadiin Misha sebagai temennya. Cuman tiba-tiba mereka dicegat sama orang misterius yang ternyata kakaknya Zephes. Gak terima keluarga bangsawannya diremehin Anus yang asal-usulnya gak jelas. Tapi kalau si adik yang cupo sampai ikutan ngebacot gak segan-segan buat dibunuh. Pokoknya yang ada di pikiran si kakak, jangan remehkan keluarga bangsawan pewaris Raja Iblis Tirani. Kan sayapah Raja Iblis Tirani-nya? Ngaca deh. Bapak yang ngaca. Kalau adu bacot gak bisa, yaudah adu ilmu. Katanya bangsawan tepik royokan. Cukup pake kekuatan mata aja udah bisa bikin Anus ngendaliin sihir-sihir lawannya. Kakaknya Zephes masih belum nyerah, lagi-lagi sihirnya gak kerasa. Orang sihir baru santuh bikinannya Anus. Berhubung sihirnya Anus dipake, si kakak dipujilah sama dikasih kesempatan. Zephes dihidupin sebagai zombie yang maksudnya si kakak harus akur sama adiknya. Biar ada kesempatan ngelahin si mantan Raja Iblis. Sayangnya dia baru inget memori masa lalu di saat-saat Zephes nyerang kakaknya. Tetep dihidupin lagi sama Anus soalnya terharu ngeliat tingkah lucu keturunan-keturunannya. Bener-bener gak ada yang gak mungkin buat si Raja Iblis tirani. Ujung-ujungnya semua pada nanya, lu siapa sih? Jangan panik, jangan risau, jangan resah. Raja Iblis yang kalian puja-puja sejak dahulu. Raja Iblis tirani yang sangat kalian kagumi ini. Pak cepat padurasi. Akulah Anus Voldigot. Ya, biar udah keliatan jelas banget kehebatannya. Anus dipandang sebelah mata sama orang-orang. Murid-murid sama sekali gak nganggep serius omongan Anus yang aku Raja Iblis tirani. Apalagi ternyata diseragamnya ada simbol misfit. Yang berarti, banyak sih artinya. Ada yang bilang gak cocok jadi penerus Iblis. Ada yang bilang cupu. Ada yang bilang so tau. Pokoknya dianggap hina lah. Dan sebenarnya penyebabnya tuh waktu tes akademik. Anus kan bilang nama Raja Iblis tirani tuh Anus Voldigot. Tapi yang diketahuin sama orang-orang malah avos dilhevia. Makanya mas jangan AFK 2000 tahun. Lanjut ke pelajaran sekolah. Bu guru yang namanya Emilia nerangin sihir yang bisa ningkatin kekuatan anggota regu. Nantinya bakal ada kompetisi antar kelompok. Cuman yang boleh jadi ketua kelompoknya murid seragam merah doang. Murid keturunan Iblis murni. Sedangkan yang seragam putih tuh darah nano-nano. Campuran Iblis sama ras lain gitulah. Anus yang pake seragam putih terus punya titel misfit jelas-jelas ditolak dong. Tapi buat ngebuktiinnya, Anus bikin kontrak sama Emilia. Dimana dia rela dikeluarin dari akademi kalau gagal. Gampang aja sih buat nunjukin kesaktiannya. Tinggal colek-colek sihir barusan yang jadinya makin sempurna. Padahal sebelumnya sihir itu dianggap udah gak bisa diupgrade. Akhirnya Anus yang bisa nulis ulang UUD persihiran dibolehin jadi ketua kelompok. Kalau dari kelompok sebelah ketuanya tuh Sasha. Punya nama keluarga yang sama kayak Misha. Tapi kayaknya si mba putih ini dianggap beban keluarga. Sasha aja sempet-sempetnya ngebacotin Anus yang mau nongki bareng makhluk macam Misha. Sosokan ngancempeke mata Iblis pula yang gak ada efeknya dihadapan abang ganteng. Biar udah dibikin angin, Sasha masih aja nisok jagoan. Dia nantangin yang kalah di kompetisi nanti harus jadi babunya si pemenang. Setuju-setuju aja, toh Anus percaya bakal menang. Ya walau kelompoknya cuma berdua doang sama Misha. Misha disuruh jaga kandang dengan bikin ilusi tiga kastil. Sedangkan si Raja Iblis Tirani langsung nyerang sendirian ke markas musuh. Mana bisa nyadap obrolan kelompoknya Sasha lagi. Pelindung segimana juga gak akan sanggup nahan Anus yang bisa ngangkat kastil. Wiii, balik lagi. Terus dilampar jauh-jauh. Wiii, jeder, jeder. Maaf kelepasan, Sasha yang belum nyerah ngajakin semuanya pake sihir api tingkat atas. Peluru super ditembakin yang sayangnya gak bisa nandingin korek apinya Anus. Ditahan pake pelindung hasilnya sama aja. Dan serangan tadi jadi penentu kelompoknya Anus yang menang. Asalnya Sasha masih nolak-nolak jadi bawahannya Raja Iblis Tirani. Tapi begitu ngeliat saudarinya yang care, akhirnya dia setuju deh. Apalagi kalau mata iblisnya dipuji-puji. Padahal sewaktu kecil mata iblisnya Sasha dianggap momok menakutkan. Peres kompetisi pada makan-makan dulu nih di rumahnya Anus. Permisi tante, kamu siapa kamu? Pak anak kita wifi-nya dua. Keluarganya heboh ya? Ya gimana ya? Lagi-lagi cuma makan-makan bentar yang bikin Sasha ngerasain hangatnya sebuah keluarga. Mereka diantar pulang Anus yang gak perlu lagi khawatir sama hubungan kakak beradik ini. Gak disangka sebelum pada bubaran, si Raja Iblis Tirani dikasih hadiah spesial. Soalnya Sasha bersyukur bisa ketemu sama dia. Besoknya Misha minta saran hadiah kado buat ulang tahun kakaknya. Kasih selamat aja? Matamu selamat, tiba-tiba yang diomongin tau-tau duduk di sebelah. Pengen deket-deket sama tim barunya? Sasha juga bilang kalau bawahan-bawahannya pengen ikut gabung kelompok. Pastinya ditolak dong sama Anus. Kita doang juga cukup kali. Padahal mereka butuh seenggaknya tujuh orang buat ikut kompetisi antarkelas. Gak lama kelas dimulai. Berhubung udah ada rumor Raja Iblis Tirani bakal bangkit, Emilia ngasih pengumuman kalau kelas hari ini bakal diajarin sama salah satu dari tujuh panglima iblis tetua. Mereka ini terlahir dari darah Raja Iblis yang otomatis murni semua. Akademi ini juga dibuat demi nyiptain Raja Iblis baru di masa depan. Anus heran lah, kalau gitu kan harusnya pada tau kalau penciptanya udah terlahir kembali. Waktu lagi asik ngelamun, datang juga si iblis tetua yang namanya Evis Necron. Pendiri dari keluarganya Sasha Misha dan tanpa basa-basi. Gan sehat? Siapa ya? Ketauan lah kalau Evis ini hilang ingatan 2000 tahun yang lalu. Apakah ini sebuah kebetulan? Oh tentu saja tidak. Jadinya langsung dipegang kepala tulangnya biar sadar. Semua panik dong ngeliat kelakuan terpujinya si Raja Iblis. Setelah tau penyebabnya, Anus minta buat ngobrol abis pelajaran beres. PTW si iblis tetua ngajarin sihir Jogres yang jadi spesialisnya dia. Catet ih jangan bengong. Lah ngatur. Ya apa sih sok ngatur? Beres kelas, Anus ngelanjutin bahasan tadi sama Evis. Aneh aja gitu, iblis tetua turunan langsung Raja Iblis malah ngira penciptanya tuh Avos Dilhevia. Meski udah diliatin sihir kayak tadi, Evis masih tetap ragu. Alhasil mereka bakal netral dulu nunggu kepastian. Siangnya murid-murid dapet tes praktek buat nelusurin satu dungeon. Poinnya bakal ditentuin dari item-item yang didapet. Emilia juga bilang kalau barangnya bakal jadi hak milik mereka. Seketika semua pada gaspol masuk ke dalam. Nunggu apa lagi woy? Dalem nunggu mood dulu. Dibilang juga kalau di lantai bawah ada tongkat yang bisa naikin kekuatan sihir dengan drastis. Oh tongkat yang digudang. Kok kamu tau sih? Ya ini kan kastil gue. Waktu di dalam Anos nawarin Misha boleh ngambil apa aja di ruang harta buat kado ultah kakaknya besok. Kalau lu kapan ultahnya? Besok juga. Ketauanlah kalau si adik kakak ini kembar. Alhasil si Raja Iblis bakal ngasih hadiah juga. Cuman pas lagi asiknya ngerumpi, Shasha nemuin jalan buntu. Padahal ya tinggal tabrak aja. Orang gila. Weh hebat. Sesampainya di sana mereka nemuin taman yang bisa nampilin cuaca di luar. Tempat ini juga bisa dipake katalis buat sihir. Tapi sebelum itu mereka lanjut dulu buat nyari item-item. Tentunya sih gede banget. Udah gitu ada penghalang sihir takasat mata. Cuman tuan rumah pasti tau lah ya cara ngebukanya. Kalau gak bisa pake magic ya pake physical aja. Gitu aja kok repot. Weh hebat. Shasha seneng banget bisa ngeliat tongkat aganim. Sedangkan Misha diajakin buat milih-milih koleksinya Anos. Kepincut sama jubah Phoenix ini sih. Sebenernya Anos nawarin cincin ini. Cuman Misha nolak. Soalnya bisa ngasih hadiah aja udah bahagia. Begitu si kakak dapet hadiahnya. Pergi woy gue mau ganti baju. Dih kegairan. Sayangnya pas Anos keluar Misha udah masuk geng sate. Ternyata selama ini Shasha cuma acting doang. Dari kejadian kemarin-kemarin sampe sekarang juga termasuk penampilannya. Si Raja Iblis gak tertarik lah sama pengkhianatan ini. Terlalu lembut buat standarnya dia. Kalau mau berhianat banyak FB-nya. Hapus file skripsinya. Bilang ke guru kalau hari ini ada PR. Jahat bener bang. Cuman sebelum Shasha bisa kabur Anos udah megang dia duluan. Apalagi lukanya Misha juga udah disembuhin. Soalnya dari tadi tuh ilusi genjutsu doang. Si Raja Iblis bisa sadar. Soalnya Shasha punya kebiasaan. Kalau lagi seneng mata Iblisnya suka muncul. Jadi ngeh lah kalau dari tadi tuh dia lagi acting. Menatap dengan tajam. Menatap tajam lebih kuat. Sayangnya Misha minta Anos ngelapasin kakaknya. Alhasil Shasha bisa kabur dengan gampang. Penasaran dong si Raja Iblis kenapa adiknya ini sampe segitunya. Baru deh dijelasin kalau Misha besok bakal menghilang. Soalnya dari awal tuh dia gak pernah ada. Anos nge soalnya tau ada sihir yang bisa misahin inti jiwa jadi dua. Yang pastinya perbuatan Ifis lah selaku spesialis sihir Jogres. Cuman berhubung magic pemisah ini sifatnya gak permanen. Perlahan-lahan mereka bakal nyatu lagi dan jadi lebih kuat. Misha yang udah pasrah sama takdirnya sebenernya pengen punya kenangan buat dirinya. Tapi sayangnya gak ada yang mau temenan sama dia. Sampai akhirnya ada Anos yang ngajakin ngobrol. Misha bener-bener bersyukur bisa ketemu sama si Raja Iblis tirani. Alhasil Anos gak akan ngebiarin Misha lenyap begitu aja. Tapi sebelum nyelamatin si adik, dia harus nangkep kakaknya dulu. Hayo mau kemana hayo. Misha ini sebenernya pengenbaikan doang. Beda sama Shasha yang malah ngajak dua lagi. Dia nantangnya buat ngontrol lingkaran stihir buatannya. Ini bocil gak pernah ngaca ya? Dibuatlah sama Shasha pake gaya kartun Disney. Pastinya ya... 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 Taulah ya. Hasil duelnya gimana? Sebelum Misha menghilang, si kakak mengenang masa-masa bocil dulu. Aslinya sih dia sedih soalnya bisa hidup senang tapi adiknya malah kesepian. Apalagi selalu ada di sisinya kalau Shasha lagi galau. Nggak itu aja. Aslinya Shasha nyari-nyari cara gimana caranya biar Misha gak ngilang. Ujung-ujungnya jawaban si kakak tuh bakal ngebuat dirinya jadi tumbal supaya si adik yang lanjut hidup. Karena syaratnya tuh Misha harus benci sama Shasha, si kakak jadinya terus-terusan ngebuat si adik benci sama dia. Cuman pastinya gagal dong soalnya Misha tayang banget sama kakaknya. Anos yang ngeliat indahnya hubungan adik kakak ini jadinya bakal nyelamatin mereka. Rencananya bakal ngirim inti jawa mereka ke masa lalu terus dijadiin dobel supaya ada pasangannya masing-masing. Tapi sebelum bisa ngelakuin itu... Njus! Kivis dateng mau ngegegalin rencananya soalnya katanya mereka berdua ini bakal jadi wadah bangkitnya Raja Iblis tirani. Udah dibilangin gue Raja Iblisnya kocak? Duar! Ti-ti-tidak mungkin. Nih gue balikin lagi. Jeleb! Berhubung pengganggunya udah hilang saatnya lanjut ke rencana Temp Trapelnya. Cuman sebelum inti si kembar balik ke masa lalu muncul setan penjaga waktu soalnya Anos udah ngerusak aturan ruang waktu. Alhasil si setan ini narikivis dari dimensi lain terus dikasih kekuatan dewa waktu. Mau pake sihir api terkuat juga ya tinggal dipaus aja sama si Iblis tetua. Bikin penghalang banyak juga percuma yang ujung-ujungnya Anos jadi geng donat. Mampus lu! Siapa yang mampus bang? Karena nggak mempan jadinya Evis ngepaus total semua yang ada di sana. Cuman Anos bisa? Kagetlah si Iblis lawannya bisa jalan bebas gitu aja. Udah gitu semua serangannya juga nggak ada yang berhasil. Nggak itu aja. Si kembar juga bisa lepas dari pausnya soalnya percaya kalau Anos adalah sang Raja Iblis tirani. Dengan ini inti si Samisa berhasil ke masa lalu dan mereka bakal hidup tanpa ada yang hilang. Si Raja Iblis juga udah nggak segan-segan. Berhubung mereka dari tadi tuh ada di kastilnya, dia samanlah pedangnya yang bisa ngebelah orang sampai ke jiwa-jiwanya. Langsung aja dia colok terus surrrring. Aku adalah Anos Voldigod. Begitu udah balik ke kastil, Anos ngehidupin lagi Evis yang pastinya sekarang udah tobat. Ditugasinlah sama si Raja Iblis buat investigasi siapa avos di Ilhevia. Disuruh tanyain ke Iblis tetua yang lain, terus berhubung masalahnya si kembar udah beres. Kui balik lagi supaya dapet nilai seratus? Udah ngalahin Dewa Waktu masih peduli sama nilai pak? Sesampainya di luar, Misha sasayang udah bayikan seneng dong soalnya sekarang bisa akur tanpa takut kehilangan. Nggak lupa Anos juga ngasihin cincin esnya buat Misha sebagai hadiah ulang tahunnya. Kamu juga HDD ya? Ih apa sih bu, bukannya aku seneng ya diucapin sama kamu? Dan hari ini berakhir sama Anos yang ngajakin mereka makan-makan lagi di rumahnya. Terus ngasih itemnya kapan bejir? Sebelum lanjutin ceritanya, ada flashback dulu nih waktu Anos masih jadi Raja Iblis tirani. Ya sekarang juga masih sih, dia sama bawahannya lagi ngelawan roh air yang bisa berubah jadi naga bonar. Si om bernama Sin ini nggak mau majikannya turun tangan, jadinya nawarin dirilah buat ngelawannya. Dan bener aja si naga bisa dikelahin dengan mudah. Ngeliat ini Anos bakal ngabulin satu permintaan. Sin mintanya sih pengen direinkarnasi barengan sama majikannya. Nggak lama kemudian, kanon cipah lawan datang nantangin Anos. Cuman dia aja yang nggak bisa dibunuh soalnya inti jiwanya ada tujuh. Kalaupun hancur satu, ya sisanya bisa ngebenerin yang rusak. Udah kayak kucing aja jir. Balik lagi ke masa sekarang, Shasha seneng lah soalnya Fix dapet nilai sempurna di tes dungeon kemarin. Cuman sebelum itu, Emilia ngasih pengumuman. Bakal ada murid pindahan yang katanya master pedang sihir. Baru deh dibilangin kalau tongkat yang tim Anos temuin hilang di Begal. Alhasil mereka dikasih nilai KKM. Jelas protes dong dikasih halesan nggak logis gitu. Nggak cuman Shasha, murid yang namanya Misa ini juga nggak terima. Cuman ya bakal percuma ngasih tau Iblis Elliot tapi tolal kayak mereka. Jadi deh Anos yang turun tangan. Tadi katanya dibegalkan. Tanpa basa-basi, dia cabutlah tongkatnya dari dalam figuran ini. Terus dikasihin ke Emilia. Pinteran dikit kayak kalau mau nipu. Pas istirahat, Misa bilang makasih udah bantuin dia tadi. Wei wei jangan deket-deket wei. Eh iya sorry. Misa juga ngasih tau kalau dia tuh termasuk kelompok unitarian yang isinya darah mix-mix semua. Ya darah-darah campuran lah. Tujuan kelompok itu sih pengen darah suci sama darah nano-nano bisa hidup berdampingan. Ngeliat Anos yang ifir piwir, Misa sama kelompoknya percaya kalau dia Raja Iblis Tirani. Malahan sampe bikin Anos fans club. Dia jakin ke markasnya deh buat liat-liat. Cuman begitu sampe sana... Tidak, Anos sama genteng banget. Lebih pas disebut fanatik sih daripada fan club. Sasha aja sampe nemu foto wew. Yang bikin dia jadi mikir yang iya-iya. Nggak lama Misa ngeliatin pedang yang cuman sebelah doang. Katanya sih hadiah ulang tahun dari ayahnya. Betewes si ketua fan club ini setengah iblis setengah roh. Cerita masa lalunya ditelantarin sama orang tuanya gitulah. Begitu juga sama anggota yang lain. Alhasil Misa minta buat join ke tim Anos. Tapi nggak semudah itu dong. Jadinya bakal dites dulu tekad mereka. Besoknya ada tes buat nyebut pedang sihir. Yang jadi penilainya dua orang ini yang termasuk tujuh iblis tetua. Semuanya pada kesusahan. Cuman kalau buat si Raja Iblis... Tinggal ditetap doang pedangnya ngedatengin sendiri ke dia. Nggak disangka ada murid yang bisa nyebut juga. Ternyata dia ini si murid pindahan bernama Ray. Langsung aja mereka ditantangin sama iblis tetua buat latihan. Cuman Anos sama Ray bisa dengan mudah bikin turu mereka. Beres ini di kelas si master pedang ngedeketin Anos. Aku join tim kamu boleh? Gek, so jago bejir. Si Raja Iblis bilang kalau mau join timnya harus punya tekad yang kuat. Mumpung kompetisi rutin antar tim selanjutnya tuh besok. Anos jadinya nyuruh Ray buat join Misa sama fan clubnya. Biar sekalian aja gitu soalnya mereka juga belum dites. Kita langsung aja ke pertandingannya. Misa langsung buat Kastil S pake cincin barunya. Sasha seketika maju buat ngehadepin member fan club yang udah bikin golem. Sedangkan Anos teleport ke tempatnya Ray. Gue pake ini juga cukup. Jangan so jago lu. Pindah ke Sasha yang dibilangin buat bikin sihir api tingkat atas bareng Misa. Agak ragu sih. Kan mana mungkin cuma berdua doang. Cuman tetep dilakuin. Dan bener aja mereka bisa nembakin sihir itu dengan sempurna. Soalnya kan inti jiwa mereka juga udah sempurna. Otomatis kekuatan sihirnya makin kuat. Sayangnya Sasha kena tebas dari belakang yang bikin dia luka. Cuman wush. Dia keluarin jubah Phoenixnya. Gak sampe disitu aja Misa dateng buat ngebantuin kakaknya. Mereka ngegabungin sihir masing-masing supaya bisa ngalahin semua murid sekaligus. Dikirain udah aman. Taunya si Raja Iblis sama si murid pindahan malah jedak jeduk di tempat lain. Tiap tebasannya bisa ngancurin segala macem. Udah gitu mereka keliatan menikmati adu pedangnya. Oke agak susih tapi ya ya gitu. Ujung-ujungnya Anos bisa menangin duelnya. Tapi Ray bisa ngebelah sedikit rantingnya. Si Rambut Putih juga bilang kita kayaknya pernah ketemu ya kan? Gak tau lupa kan? Sebenernya Anos juga ngerasa familiar sih sama Ray. Jadinya bilang deh kalau dia tuh Raja Iblis tirani. Nah beres pertarungan yang membuat pecinta alam ketar ketir. Gak afdal dong kalau belum makan-makan di rumahnya Anos. Uh anak mamah jago deh. BTW yang join ke timnya Anos cuma Misa sama Ray doang. Soalnya sisanya belum nyampe ke standarnya si Raja Iblis. Gak lama abis itu Ray sama Misa lagi dip-talk di luar. Si pura pedang nanyain kalau si ketua fan klub ini sering sakit apa enggak. Soalnya katanya kalau setengah roh tuh jarang ada yang hidupnya lama. Apalagi udah pake sihir tingkat atas kayak tadi. Misa juga gak tau sih kenapa biasa aja. Terus Ray juga gak terlalu mikirin hal itu. Ya jadi tebasan nanya-nanya buat apa dong kalau gak pada mikirin gituan anjir ih. Besoknya Emilia ngumumin siapa aja yang bakal ikutan turnamen pedang sihir. Peserta pertama Ray Grandzuli. Plok 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 plok. Peserta kedua Anos Voldigod. Anos mencium bau-bau keanehan. Aneh aja lah soalnya kalau dia menang kan bakal bikin nama darah campuran jadi naik. Gak lama Misa dateng. Asih tau kalau Iblis Tetua yang namanya Melheis pengen ketemu. Kalau dia langsung terharu nih ngeliat penciptanya udah balik lagi. Sebenernya sih dia juga sama-sama hilang ingatan kayak Ivis. Cuman bedanya inti jiwa dia masih ingat sama Anos. Lanjut cerita-cerita tentang kejadian 2000 tahun yang lalu. Abis Raja Iblis ngorbanin diri buat bikin penghalang. Melheis tau-tau udah ada di hutan roh tanpa ingatan apapun. Alhasil dia nyari cara buat balik lagi ke negara Iblis. Tapi sesampainya di sana nama Raja Iblis sudah berubah. Anos juga nanya. Kira-kira siapa yang bikin dia ikutan turnamen pedang. Kemungkinannya sih para keluarga elit. Biar bisa ngalahin Anos si harapan darah campuran. Sesampainya di rumah. Mah pulang. Iya. Lumah bukan mamah gue. Misha ada di sini soalnya lagi belajar masak sama Ibunda Anos. Si mamah juga cerita kalau tadi Emilia dateng buat ngesupport anaknya turnamen nanti. Makin aneh lah. Orang yang benci darah diaduk kok bisa sampai ngedukung kayak gitu. Tadinya dia mau ngundurin diri. Cuman begitu ngeliat mau keberharap sang Ibunda. Apalagi Misha juga bilang kalau prestasi dibutuhin buat jadi Raja Iblis. Ya udah jadi Raja Iblis juga sih. Alhasil Anos bakal pertimbangin lagi. Beres makan software power mau ngasih sesuatu sebagai tanda terima kasih. Kamu mau apa? Mau kamu. Nggak dijual? Mau jalan-jalan? Oke deh. Besoknya mereka ngedet ke toko miniatur gitu. Misha sih sering dateng ke sini buat bikin salah satu produknya. Katanya kalau makin kecil dan detail harganya lebih mahal. Dicontohin deh cara buatnya. Anos juga tertarik terus ikutan bikin. Cuman begitu dilihat sama si mbahnya. Eh 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 eh. Eh 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 bang saya beli ya bang. Di toko juga saya kasih deh. Cuman nggak mungkin dijual lah. Soalnya masterpiece barusan bakal dikasihin ke Misha. Anos bikin miniaturnya jadi cinciin terus dipakein ke dia. Tapi nggak enak dong kalau terus-terusan dikasih mulu. Alhasil si Raja Iblis bilang buat jadi lebih kuat. Biar bisa ngesupport dia. Nggak disangka ada kafemeng depan mereka. Ngeliat Misha pengen kesana jadinya pada lanjut ke dalem. Anos sendiri sih lagi ngobrol sama Ivis pake mode kucing. Ngedenger laporan tentang nelusurin keanehan itu lho. Si tetua bilang bukan Melheis dibalik turnamen pedang. Dan juga ada orang yang identitasnya nggak ketahuan. Katanya sih lagi di rumah sakit. Cuman sesampainya disana mereka ketemu sama Ray. Dibilang kalau dia mau jenguk ibunya. Anos nawarin buat bantuin. Tapi sekang pedang nolak soalnya nggak mau ngerepotin. Pada curiga sih. Tapi ya cuma curiga aja. Ya cuh curiga doang lah bebas. Akhirnya tiba juga hari turnamen. Nggak usah ikut kelimah kan aku bakal ngundurin diri. Tenang aja kan papa. Papa kenapa? Nggak kok nggak. Nggak papa beneran swear. Dadah. Ivis dateng lagi ngesih laporan kalau Melheis nggak ada campur tangan sama turnamen ini. Tapi beda kalau ngomongin dua tetua yang di one hit rate sama Anos kemarin-kemarin. Dibilang juga kalau ibunya si pendekar pedang tuh hidupnya nggak lama lagi. Muncullah lawan pertamanya Anos yang ternyata kakaknya Emilia. Disebutnya sih pendekar pedang terkuat di organisasinya. Suasananya makin jelek nih buat Anos. Soalnya si Raja Iblis waktu dipanggil nggak keluar-keluar yang bikin dicacimaki sama penonton. Ibunya Anos nggak terima lah anak kesayangannya dikatain. Alhasil si ibu teriak buat ngebela dia. Pas juga si ayah dateng ngasiin pedang buat tanding. Udah gitu bocor pula kepalanya. Alhasil Anos nggak jadi ngundurin diri dan bakal maju demi orang tuanya. Cuman udah ketebak lah ya. Pastinya bukan lawannya. Sambil disemangatin lagi sama mba-mba idol ini. Mau pake jurus apapun ya tinggal belah. Terus dibalas sama 64 otokaneji yang bikin lawannya hancur sama pedang-pedangnya. Ya anak kita hebat, Pak. Ya anak kita jago. Kakaknya Emilia bingung dong kenapa dia bisa kalah lawan pedang murahan. Dibilanglah ini adalah kekuatan cinta orang tua yang bikin semua penonton terkagum-kagum. Sementara itu Ray juga bisa ngalahin musuhnya dengan easy. Tapi anehnya dia malah ngelakilin organisasinya para iblis elite dan bukan sekolahnya. Dibilangnya sih karena bakal terjamin gitu masa depannya. Malahan sampai bilang, Aku akan membunuhmu iblis rendahan. Ayo sini cobain. Swiss. Jeleb. Yaudah sampai ketemu lagi gan. Yo hati-hati gan. What the fuck? Berkat barusan, Anos jadi tahu kalau di jantungnya Ray ada semacam kutukan yang bakal aktif seandainya dia berhianat. Artinya si master pedang ini lagi diancim seseorang. Kita skip ajalah ya pertarungan krocok-krocoknya dan langsung ke sore hari dimana semuanya pada ngasih semangat ke si opor power. Sini nah pedangnya ibu bawain. Yaudah nih. Eh buset. Aman aman. Member fan club juga pada nawarin diri buat ngejagain kanjeng nami. Anos sendiri langsung telepor ke tempat ibu nyari di rumah sakit. Mungkin aja ini penyebabnya Ray jadi aneh. Begitu dilihat ternyata badan si ibu bejir hologram. Katanya si penyakit ini termasuk langka. Ngeh juga sih kalau dia ini bukan orang tua kandungnya. Ray yang keturunan iblis murni gak mungkin kan ibunya darah campuran. Soalnya si ibu ini kena penyakit yang cuma dialamin sama para roh. Gak lama kemudian orang tuanya Ray bangun. Aslinya sih dia ini selalu sadar. Makanya tahu kalau Anos tuh teman anaknya. Sering diceritain sama Ray kalau lagi jenguk. Si ibu juga sadar kalau anaknya lagi diancem demi pengobatan dia. Dikasih tahu lah kalau penyakitnya ini berhubungan sama rumor atau tradisi. Abisnya kalau rumor tentang inti rohnya ini dimana-mana daya hidup mereka juga bakal lebih kuat. Tapi sayangnya si ibu gak tahu kalau rumor inti rohnya tuh apaan. Alhasil dikasih dulu pengobatan pertama. Yaitu tatering kuota masa hidup Misa buat si ibu. Selagi transfer Anos ngerasain ada hal yang gak beres. Dan bener aja ibu undaraja iblis lagi dicegat sama Emilia yang pengen ngambil pedangnya biar Anos ngebisa tanding di final. Ayo siniin. Gak mau. Siniin. Gak mau. Alhasil si guru BG pake cara kekerasan. Anos fan club gak ngebiarin hal itu dong. Mau badan mereka rusak segimana juga tetap gak akan nyerah asalkan ibu undaraja iblis bisa kabur dari sana. Dan sebelum memah Anos kena serangannya. Untungnya si misfit datang nahan serangan si guru. Begitu ngeliat perbuatannya Emilia seketika dia langsung dibikin ngefreeze. Dilanjutin ngobatin ibunya dan semua member fan club. Aku berterima kasih kepada kalian semua. Izinkan aku tahu nama kalian. Nangis dong mereka ngeliat sang idola bakal ngingat namanya seumur hidup. Woy guru tolil. Udah siap modar? Seketika Anos teleport dia ke arena buat disiksa. Siapa nama rajamu? Rimuru Tempes. Jeleb. Siapa nama rajamu? Ainz Olgun. Selas. Mati. Gak mungkin lah gitu doang beres. Alhasil Emilia dihidupin lagi tapi jadi darah campuran. Udah gitu Anos ngutuk si mantan guru. Kalau misalkan dia reinkarnasi pun selamanya bakal jadi darah campuran. Syukurin. Makanya jangan racing jadi orang. Balik lagi ke Misa yang lagi tatering. Lagi ngapain lu? Sharing kota bang. Begitu tahu tujuannya Ray langsung bikin Misa pingsan biar Simba gak ngelewatin batas. Ibunya yang sadar juga bilang kalau dia bahagia udah ketemu sama Ray. Sekaligus bilang jangan ragu-ragu ngayunin pedangnya di final besok. Akhirnya tiba juga turnamen final part akhir the final. Sebelum dimulai dua-duanya dikasih gelang dulu. Dibilangnya sih kalau gelangnya ancur autolus. Padahal sebenarnya fungsinya tuh buat nyedot kekuatan sihirnya Anos. Kalau punyanya Ray sih ya cuma aksesoris doang. Tapi tetep aja si Raja Iblis bisanya ingin kekuatan si murid pindahan. Perintah yang diterima Ray juga sih haslinya buat ngelur waktu sampai Anos kehabisan mana. Tapi gak maulah duel mereka ternodai sama hal kayak gitu. Alhasil si master pedang ngelukain dirinya yang bikin kutukannya aktif. Berkat ini dia bisa bertarung sesukanya tanpa aturan-aturan gak jelas. Dualnya aja sampai gak bisa dilihat sama penonton saking cepetnya. Dan pas serangan terakhir Anos bisa nusuk inti jiwanya Ray meskipun kehilangan lengannya. Gara-gara ini lingkaran sihir di arena aktif dan mereka dikirim ke dimensi lain. Pelakunya bukan lain adalah Melheis. Dia berhianat meskipun tahu ngelawan penciptanya. Gak cuma itu aja. Si tetua manggil temennya yang kemarin dua hit sama Anos Ray. Pada pedelah soalnya gak mungkin kan ngelawan tiga iblis tetua bersamaan. Cuman karena mereka goblok gak sadar kalau lawannya tuh penciptanya. Dua tetua bisa dikalahin dengan izi. Ray juga udah siuman soalnya cowokan tadi tuh ngancurin kutukan yang ada di inti jiwanya. Cuman Melheis masih punya cara lain yaitu dengan nyandra ibunya Ray. Kalau kamu gak mau diamah bunuh aja gak apa-apa. Kata-kata barusan bikin si tetua lengah. Alhasil si rambut putih bisa masuk ke dimensi ibunya. Dengan ini dimulai juga gelutnya Anos. Ngeliat lawannya masih bisa bertarung meski udah disedotin sihirnya. Bikin Melheis kabur dan nyerang dengan sembunyi-sembunyi. Ray yang di dimensi lain juga tetap bisa dilindungin sama si raja iblis. Ujung-ujungnya si pandekar minta Anos buat bikinin pedang supaya dia bisa ngelawan. Tapi ya tetep aja mereka kewalahan. Kepaksa deh ibunya ngorbanin diri supaya jadi pedang anaknya. Dia inget kalau wujud roh aslinya tuh sebuah pedang. Makanya bisa ngelakuin ini. Dan langsung aja semua bisa ditebas dengan mudah. Keingetan juga hal pertama yang dia tebas tuh panci pake pisau. Malah ngerusak si anjing. Ray yang pake ibunya ini kuat banget sampe dimensi aja bisa dibelah sama dia. Ini pun jadi perpisahan sama orang tua tersayangnya. Jangan sedih dulu kan kalem. Seketika Melheis ngebelenggu Anos pake sihirnya. Cuman ya bukan masalah dong buat dia. Diliatinlah kekuatan sebenarnya. Si Raja Iblis ngesaman pedang iblisnya yang bisa ngotong apa aja. Senjata ini beneran overpower. Soalnya meski serangan yang gak kena ya tetep aja bisa kena. Benar-benar tak ada logika. Alhasil Melheis bisa dicolok jidatnya. Ketauanlah kalau bawahannya ini lagi dikendaliin sama orang. Katanya sih dia ketangkepas beres ketemu sama Anos. Dua tetua yang kroco juga dihidupin lagi sama dia biar balik normal. Sempat ada orang yang ngeliatin sih. Cuman gak akan dikejar soalnya percuma juga. Sekarang waktu udah balik kayak semula. Dan dengan ini Anos menangin pertandingan finalnya. Si Raja Iblis juga bilang kalau dia bisa menang berkat pedang buatan orang tuanya. Pedang sihir tidak akan bisa mengalahkan pedang yang dibuat dengan cinta. Dari rumor barusan yang kesebar ke seluruh kota. Anos jadi bisa ngehidupin ibunya Ray dengan mudah. Soalnya daya hidup roh kan bisa lebih kuat kalau rumor sama tradisinya banyak yang tahu. Anos yang udah juara pastinya dikasih hadiah dong. Nih cepet ambil. Dih judus. Gak itu aja. Si Raja Iblis dikasih cookies karena udah menang turnamen. Bu, bukannya aku mau nyium kamu ya? Cie malu-malu. Akhirnya beres juga deh turnamen sihir yang panjang ini. Beberapa hari setelahnya mereka dapet guru baru yang ngegantiin Emilia. Dia ini namanya Historia. Orangnya baik gak resiing kayak yang kemarin. Pada bingung lah soalnya gak tahu apa yang terjadi sama mantan gurunya. Tapi yang penting sekarang Historia ngasih pengumuman kalau bakal ada kelas gabungan sama sekolah pahlawan beberapa minggu lagi. Berhubung belum pada ngerti soal manusia? Dijelasinlah tipe sihirnya mereka. Simpelnya sih kalau punya manusia tuh anak buah yang ngasih kekuatan kepemimpinnya. Kebalikannya Iblislah yang ningkatin kekuatan regu. Sempurna. Eh kamu kan si cupu? Masa cupu gini pinter? Pede bet deh. Anos bisa tahu soalnya dulu kan udah sering ngelawan mereka. Apalagi sama si bawahannya kanon yang so jago ini. Bawahan yang namanya Jerga. Orangnya bener-bener pengen musnahin semua Iblis. Maka dari itu si Raja Iblis ngajak empat bawahannya buat latihan biar gak malu-maluin. Kyaaa. Duar. Baru juga mulai. Mau ditebas pedang es atau pake jurus ninja kabut juga gak ada hasil. Cuman mereka gak nyerah semudah itulah. Tapi kita skip ajalah ya latihannya soalnya Melhez pengen dipto. Dia agak curiga. Abisnya kan dunia udah damai tapi bikin sekolah pahlawan buat perang. Ditambah lagi ada juga kelas yang dibuat khusus dari orang-orang reinkarnasi kanon. Jadinya si tetua ngasih tahu supaya majikannya hati-hati di sana. Nah, obrolan mereka harus sudahan sih soalnya Ray pengen minta pedang ke Anos. Dipilihnya pedang yang ini nih. Tapi begitu dicobain, lah pedangnya rusak. Dibilang deh kalau pedangnya cuma bisa ngebelah kalau emang diniatin. Jadi keingetan juga sama satu-satunya teman Anos yang bisa ngegunain senjata itu. Begitu hari kelas gabungan tiba, Historia bilang kalau murid-murid harus ke kota pahlawan sendirian. Dan yang gak nyampe dalam waktu 10 hari bakal dianggap gagal. Terus kita mau lewat mana gengs? Siung! Nyampe! Berhubung tesnya masih 10 hari lagi pada jalan-jalan dululah. Ngeliat kotanya yang damai, Anos bahagia. Soalnya ngeliat pengorbanan dia gak sia-sia. Dan beberapa saat setelah sin-sin gak penting, nyampe juga mereka di sekolah pahlawan. Woy maling ya lu! Masa tempan gini dibilang maling? Pede bet dah. Simba yang mergokin ini namanya Eleonor. Salah satu murid kelas 3 sekolah pahlawan. Begitu tahu Anos dari Akademi Iblis, langsung diajak masuk lah buat liat-liat. Dia siapa? Arthur Pendragon? Gak lama mereka nyampe di perpus. Si kakak kelas bilang kalau Kanon udah ngalahin Raja Iblis Tirani supaya dunia bisa damai. Beda sama aslinya yang gara-gara pengorbanan Anos. Terus kamu tahu nama Raja Iblisnya siapa? Muzan? Eh, wibu. Eleonor juga bilang kalau reinkarnasinya Kanon ada 4 orang. Anos pengen ketemu sih. Eh, taunya pada datang duluan. Ada si kacamata sama si codet ini. Si ganteng yang gak percaya langsung ngeremehin dong. Alhasil si rambut merah nyerang si Raja Iblis. Yah, kedip duar. Imitasi jangan banyak bacot. Sebelum pulang, Eleonor yang kaget gara-gara kuatnya Anos ngira kalau dia ini kenal sama Kanon yang asli. Dibilanginlah kalau dia pengen nyari temannya sampai kapanpun gak akan pernah ketemu. Soalnya si pahlawan udah dibunuh sama manusia 2000 tahun yang lalu. Terus beberapa hari lewat, sekarang tiba juga nih hari kelas gebungan. Anos masih kepikiran kata-katanya Eleonor kemarin-kemarin. Cuman gak disangka dia dicegat sama kakak kelasnya bernama Rives. Yang heran kenapa si Raja Iblis ini bisa datang cepet. Ya teleport lah, kocak. Meski udah dibilangin, tetep aja si kakak kelas gak percaya. Dan setelah perkenalan dari masing-masing perwakilan, dimulailah kelasnya dengan demonstrasi sihir kedua sekolah. Yang dipilih dari kubu pahlawan si kacamata. Sedangkan dari kubu Iblis si kakak kelas tadi. Kanon imitasi praktekin sihir yang bisa ngubah pedang rusak jadi bagus lagi. Sedangkan Rives, Bim Solo Bim Abra Kadabra. Lah kok sihirnya dia gak ngefek sama sekali. Segini doang sekolah Iblis. Anos yang tau ada pelindung anti-Iblis gak diem aja dong. Dia langsung praktekin sihirnya yang bisa nerobos pelindung tadi. Malahan pedang yang barusan dibenerin sama si kacamata aja bisa dijadiin pedang suci sama Anos. Semua langsung pada ngira kalau si ganteng ini reinkarnasi Raja Iblis tirani. Raja Iblis mata lu picok. Lihat seragamnya di atuh cupu. Lah lu yang geblok ngeliat kekuatan kayak gitu masih gak percaya? Bener bang, kasih tau bang. Malamnya ada Ifis nih yang mau laporan tentang investigasi sekolah pahlawan. Gak ada yang aneh kok. Kecuali ada legenda yang katanya tuh kalau mereka berdoa Kanon bakal muncul lagi dan menerangi kegelapan yang ada. Simpelnya si foreshadowing reinkarnasinya Anos lah. Gak lama si kembar ngajakin buat ke festival bareng-bareng. Katanya ini tuh perayaan ofatnya jarga bawahannya Kanon. Di sana mereka ngeliat Rai lagi berdoaan sama Misa. Anos yang mau ngegangguin pastinya dihalangin lah sama Sasha. Si ketua fan club lagi sedih soalnya orang-orang di sekolah pahlawan tidak ramah. Alhasil Rai ngehibur si mba deh. Sekaligus ngasih hadiah kalung sebagai tanda terima kasih udah nolongin ibunya kemarin. Besoknya ditanyain dong sama yang lain kalung barunya. Rai sih lempeng aja meski tau semalam mereka diliatin. Udah diceritain asal-muasal kalung kapal juga tetap biasa aja. Kamu punya perasaan gak sih? Begitu nyampe di tempat tes kedua, Anos bingung kenapa Eleanor gak hadir. Cuman ngapain lah ya mikirin yang kayak gitu soalnya tes kedua udah mau dimulai nih. Tadinya sih biasa aja. Cuma begitu dipanas-panasin sama kepala sekolah pahlawan, refresh langsung ngajuin diri buat maju. Sebenernya Anos penasaran si kakak kelas orangnya kayak gimana. Alhasil bu guru ceritain deh kalau diatuh anak baik dan pentang menyerah. Dimulai juga lah pertandingannya. Sekilas sih gak ada yang aneh. Cuman lama-kelamaan sihir mereka jadi bermasalah. Pastinya Anos udah tau dong soal ini. Penyebabnya tuh gara-gara ada air suci yang dicampurin di danaunya. Alhasil timnya refresh bisa dibantai dengan mudah. Bu Historia yang protes juga gak digubri sama si kepala sekolah. Jadinya Anos lagi deh yang turun tangan nyelamatin mereka. Dicoba diobatin juga gak akan bisa soalnya lukanya bukan luka biasa. Si Raja Iblis mau nyoba ngeheal tapi malah ditolak. Ogah banget gue diobatin sama darah campuran. Gak usah so kuat. Nanti ibu guru sedih loh. Abis dibilangin gitu barulah si kakak kelas minta tolong buat ngebalesin kekalahannya. Gak lupa juga bilang kalau kekuatan mereka tuh disuplai lewat rencananya. Dan gak pake lama para manusia langsung ditantangin sama timnya Anos. Meski udah ketauan juga mereka gak tau malu. Dan malah nantangin buat nguapin danaunya kalau takut. Ya langsung aja deh beneran dilakuin sama si Raja Iblis. Dia ngebuat sihir api yang segede. Ya ini gede sih. Ini gede gede gede. Terus dilempar supaya semua airnya menguap. Sini kalian brengs**t diiyain sama para kanon KW. Pada pede aja soalnya masih punya senjata rahasia. Cuman pas pertandingan dimulai anehnya kelompok pahlawan dibusting sama kata-kata yang sangat sopan. Iblis anjing. Iblis bangsa bunuh para Iblis. Sedangkan kelompoknya Anos. Rencananya gimana? Siung. Tapi sebelum serangannya meledak. Gak disangka ada cewek yang ngebelah sihirnya si Raja Iblis. Udah gitu pelindungnya mereka juga bakal ngerunin kekuatan musuh kalau ada di dalamnya. Berhubung kastil Iblis bisa ngurangin efeknya. Misha jadinya ngajuin diri buat bikin si kastil di dalamnya. Gak pake lama Anos nge-teleport si mba. Agak lambat lebih biasanya sih. Sebelum pada baku hantam. Si ganteng penasaran siapa cewek yang udah nebas sihirnya. Sayangnya orangnya gak bisa ngomong. Si kacamata deh yang jawab. Kalau si mba bernama Zesia ini kanon KW keempat. Dan juga murid nomor satu di sekolah pahlawan. Hmm kayak mirip seseorang. Beres perkenalan langsung aja mereka ngerantai Anos. Cuman ya di petir juga kelar. Begitu kastil Misha udah beres. Yang lain jadinya bisa masuk ke dalam pelindung. Sasha bakal ngelawan si codet yang bisa pake tinju api biru. Ya si kakak juga bisa lah ngeluarin tinju api gitu doang. Lencana sihirnya bisa diambil. Tapi bisa kerebut lagi. Ujung-ujungnya Sasha kejebak di sihirnya si codet. Yang bikin gak bisa gerak. Tapi sebelum bisa diakhirin. Dia bisa gini soalnya lancananya sempet diracun sama si kakak. Sihir si codet juga bisa dihancurin hanya dengan sekali tetap aja. Sasha yang masih ngarah reja iblisnya diremehin. Jadinya bakal bikin si kanon KW menderita. Masih di waktu yang sama. Rai ngelawan bocil Sojago. Udah pede aja mentang-mentang si pendekar masuk ke penghalang. Sampai-sampai ngancem buat bikin luka permanen pula. Cara bikinnya tuh harus ngelukain tempat sama pake pedang suci yang berbeda. Padahal meski gak gerak pun. Rai bisa mutusin tangan si bocil. Masih tetep pede lah soalnya bisa regenerasi. Yaudah aku pake ini ya. Jedar. Kanon KW jadi kelempar dan pedang keduanya diambil. Bang bang ampun bang. Bercanda doang ya lah. Ini kan cuma ntes bang. Please bang game gue belum disave bang. Cuman ya tetep aja ditebas sama si master pedang. Kalo Anos ngelawan dua orang sekaligus. Lebih kesimbah sih lawannya soalnya si kacamata gak guna. Karena mereka gak bisa menang. Mereka jadinya curang pake buff attack plus kota. Diingetin lagi kalo tipe sihir kelompok manusia tuh ngasihin sihir ke pemimpinnya. Biar lebih kuat. Kebayangkan kalo didoain sama jutaan orang gimana kuatnya. Anos aja jadi gak bisa nahan serangannya mereka. Tapi bohong. Aslinya si Raja Iblis Tirani bisa pake sihir manusia. Kalo dia sih minta fan clubnya buat ngebuff dengan nyanyi lagu kebangsaannya. Anos yang udah ngerti karakteristik sihirnya tau dong. Kalo kuatnya tuh tergantung dari tulusnya dukungan mereka. Makanya delapan orang aja cukup buat ngelawan buff jutaan orang. Gak disangka tiba-tiba kedengar dukungan yang penuh kebencian. Sampai-sampai fan clubnya Anos aja kena cuci otak ngedengernya. Ya meski langsung bisa sadar lagi sih. Cuman gara-gara ini Zezia jadi ngeluarin sihir ledakan diri yang radiusnya gede banget. Tapi anehnya Simba masih hidup dan ngulang lagi serangan yang sama. Begitu inti jiwanya dipegang. Eleanor muncul dan bilang buat ke kuil kalo menyotop Zezia. Soalnya dia doang yang bisa ngelakuinnya. Alhasil Misha deh yang disuruh kesana. Tapi sayangnya begitu nyampe dia diserang sama si kepala sekolah. Dia ngebuka pintu sihir yang bikin Misha luka parah. Gak sampe disitu aja si adik terus-terusan ditusuk sama si anjing. Eh maaf maaf emosi. Untungnya sebelum bisa diakhiri Anos dateng bikin donat. Misha juga langsung diobatin lah. Belum puas gitu aja si Raja Iblis tetap dia sampe meninggal. Oh iya tentu belum selesai dong. Anos ngehidupin lagi si capsack. Nanya tujuan dia bikin sekolah yang bisa bikin kedamaian rusak buat apa. Cuman karena gak mau jawab jadinya disiksa dulu. Dijadikan monster dululah biar ngaca. Sayangnya si capsack malah ngaktifin sihir yang bakal ngebuat inti jiwa siswa-siswa meledak. Untungnya Anos bisa nyegah sihirnya sementara dan langsung ngerusak inti jiwanya yang sakitnya tuh gak terbayangkan. Beres ngebisin si capsack go. Anos lanjut ke tempat Eleonor sambil ngegendong Misha. Disana yang mereka temuin tuh malah boba-boba hitam. Sama boba beneran. Dibilangin lah kalau si kakak kelas ini tuh sebuah sihir. Ya emang disebutnya sih manusia sihir? Ternyata sumber kekuatan para kanon kawi juga asalnya tuh dari Eleonor. Sebelum ngobrol-ngobrol. Mereka harus ngetasin dulu sihirnya si capsack yang tadi bakal ledakin semua muridnya. Si kakak kelas bisa ngatasin sih asalkan dia keluar dari pelindungnya. Dan gak pake lama. Duar. Bener aja semua siswa bisa selamat dari kematian. Abis itu barulah Eleonor speak-speak kalau dia tuh udah ngeklon 10.000 Zesia. Makanya dari tadi Anos ancurin tetep muncul lagi. Dikasih tau juga kalau sihir ini tuh dibuat sama jerga bawahannya kanon. Saking dendamnya dia ngelakuin ini soalnya pengen musnahin seluruh iblis. Takut aja antar generasi selanjutnya ngelupain dendamnya. Makanya ajaran sekolahnya berfokus buat ngebenci para iblis. Eleonor juga ngeliatin ingatan yang masih tersisa dari 2000 tahun yang lalu. Dimana kanon dihianatin sama anak buahnya sendiri. Dan semenjak itu si pahlawan gak bisa ditemuin reinkarnasinya. Ujung-ujungnya sih si kakak kelas minta Anos buat ngebunuh dia supaya semuanya berakhir. Sedihnya para Zesia gak pengen ibunya mati begitu aja. Jadinya minta si raja iblis buat nyelamatin dia. Gak disangka si capsack dateng lagi. Dia ini gak akan pernah mati selama Eleonor masih ngesuplai mana. Tapi lebih gak disangka lagi nih. Ada tiga iblis setua dateng sama Havos Dilhevi yang ambil pedang sucinya kanon. Si capsack yang mau nyegah juga bisa dimusnahin dengan gampang. Habis ngasih salam perkenalan, mereka langsung pergi dari sana. Beberapa hari kemudian pak capsack ngumumin kalau raja iblis tirani udah bangkit. Gak mau kalah, Havos juga ikutan bikin broadcast ngajak semua iblis buat ikutan perang lawan manusia. Yang mulia raja iblis udah kembali. Solid, solid, solid. Kuja maosa dao. Hah? Sementara itu, Anos lagi rapat sama keempat iblis setua buat ngatasin masalah ini. Niatnya sih si raja iblis pengen ngelakuin semuanya sendiri. Tapi bawahan setianya gak mungkin lah ngebiarin itu. Termasuk temen-temen kelas dan fan clubnya juga. Beres itu, Ray diptok dulu sama Misa kalau dia janji bakal balik lagi ke sisinya. Mau aku pasangin ini gak bang? Besoknya setelah briefing tugas masing-masing, mereka pada berpencar kayak si kembar yang ngejagain bagian barat atau Ray Misa di bagian timur. Kombo-nya calon bucin ini lumayan ampuh sih buat ngalahin musuh-musuh. Sedangkan Anos sama bawahannya langsung teleport ke kastil Havos buat bayiwan. Pastinya ngebasmi keroco-keroconya dulu dong pake sihir apinya. Masih tetap bisa bertahan dan langsung nyerang begitu ngeliat Anos. Padahal yang sekali injek aja bisa bikin mereka rata. Gak lama dateng juga nih tiga iblis setua yang bakal dilawan sama empat iblis setua. Cuman sebelum Anos bisa masuk ke kastilnya, bisa panik soalnya Ray gak bisa ditemuin dimana-mana. Si raja iblis juga tau kalau Havos gak ada di dalam. Alhasil dia bikin tembok Caina biar si Kawai gak bisa kabur. Seketika mereka langsung bergelur dan langsung paham kalau orang di depannya tuh kanon. Atau lebih cocoknya disebut Ray. Aslinya sih si raja iblis udah sadar semenjak dia ngasih kalungnya buat Misa. Soalnya tau cerita legenda kalungnya yang udah ada 2000 tahun lalu di kota pahlawan. Padahal dia kan turunan iblis. Awalnya sih ngira Ray tuh reinkarnasinya Sinsi Pendekar Pedang. Kemungkinan akhirnya Ray tuh reinkarnasinya kanon. Udah gitu bisa pake senjata suci pula. Alasannya Ray ngelakuin ini soalnya tau kalau manusia bakal tetap nyari cara musnahin iblis. Alhasil dia motong takdir. Dimana Anos bakal bangkit lagi jadi raja iblis. Dan sisanya tinggal sejarah yang berkata. Berkat hal ini terlahirlah raja iblis gadungan. Jadinya sekarang Ray bakal pura-pura jadi dia. Bakal ngorbanin dirinya supaya dendam para manusia terpuaskan. Soalnya kalau gini terus lama-lama Anos yang harus turun tangan buat ngebunuh semua manusia. Karena kalau ngkapalnya bisa berharga jadinya si raja iblis manas-manasin lah. Kalau pengen dibalikin harus ngelawan dia dulu. Semua sihir Anos keluarin sedikit demi sedikit inti jiwa kanon bisa dihancurin satu persatu. Kayak dicolok lah, dikasih lumpur panas lah, atau dibakar hidup-hidup. Meski jiwanya sisa satu doang, si pahlawan gak nyerah gitu aja yang ujung-ujungnya bisa ngancurin intinya Anos. Seketika si raja iblis ngubah outfit mereka terus ngebuka dinding China supaya semua bisa tau apa yang terjadi. Kenapa kamu melakukan ini? Ya aku kan raja iblis mas bro. Anos juga ngasih tau semuanya buat mundur dan gak dendam sama manusia sampai dia bangkit lagi. Cuman sayangnya para bebal masih gak mau mundur. Pengen musnahin iblis sampai akar-akarnya. Apalagi abis ngeliat pahlawannya reinkarnasi jadi iblis. Makin menggilalah si capsek, sampai-sampai dia berubah jadi jerga si pendahulunya. Mau diserang sama rei juga gak bisa soalnya dia sekarang dalam bentuk sihir suci. Cuman si kembar gak diem aja dong. Dengan kekuatan pendiri keluarganya mereka bisa jauh grace dan jadi waifu yang lebih cakep lagi. Jerga juga gak nanggung. Dia ngaktifin semua zesia supaya pada meledak. Sayangnya mereka gak bisa nyegah itu soalnya jumlahnya banyak banget. Dan setelah semua harapan pupus, tiba-tiba si raja iblis bangkit soalnya punya sihir yang bikin dia bisa hidup lagi berdasarkan serangan yang didapetin. Ngeliat ini jerga nyerap sihir semua orang supaya bisa berubah jadi robot-robotan. Bener-bener kuat. Dua pahlawan raja iblis aja dibikin kewalahan sama dia. Cuman Anos masih punya taktik dong, yaitu minta dukungan fan clubnya buat dangdutan. Lagi-lagi jerga gak mau kalah dan ikutan nyerap doa-doa para manusia. Alhasil dia bisa nyeptain pedang banyak banget. Untungnya para iblis sekarang sadar kalau Anos tuh emang beneran raja mereka. Jadinya pada tetap diem buat ngebantuin. Berkat ini juga pahlawan raja iblis bisa musnahin jerga sekaligus ngakhirin pertarungan yang sebenarnya gak perlu ini. Seneng dong si kembar bisa ketemu lagi sama Anos. Apalagi Rey yang gak jadi dikasih bendera kuning. Kalau Eleonor sih bisa dibebasin soalnya sekarang sihirnya dibikin jadi milik si raja iblis. Alhasil gak ada lagi yang bisa ngontrol dia sama Zezia. Begitu pulang ibunya Anos kaget lah. Ngeliat cewek cakep lagi. Anakku bawa istri ketiga. Bukan ih, aku cuma jadi sihirnya dia aja. Apa bangga sama kamu? Selesai juga deh alur cerita anime mau gak kuing Novo Tekigosa. Masih gak tau sih tujuan akhirnya Anos apaan. Kita tunggu aja season keduanya yang katanya bakal ada plot twist membagongkan. Pokoknya tungguin aja. Ntar di-upload ko. 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 Di-upload ko.